Sementara itu pemirsa, seekor hiu tutul raksasa minggu siang kembali ditemukan terdampar di perairan Laut Selatan Jember. Mamalia laut bobot hampir 2 ton ini diduga terjebak di Laut Dangkal saat mengejar pelangton. Ironisnya, sirip mamalia lindung ini telah ditemukan dalam keadaan terpotong. Lokasi terdamparnya mamalia raksasa jenis hiu tutul ini berada di perairan Laut Selatan Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember. Ikan bernama latin rincodon tipus ini ditemukan telah dalam keadaan tewas. Terdamparnya hiu ini diduga akibat terjebak di Lautan Dangkal saat mengejar pelangton atau asupan makanan. Ikan berbadan jumbo ini akhirnya tak bisa kembali ke habitatnya di Lautan Dalam. Sehingga saat air laut mulai surut, tubuh hiu pun tetap bertahan hingga akhirnya mati. Berdasarkan pengalaman, yaitu sepanjang patai dari Paseban sampai ke buku, kasusnya hampir sama. Jadi untuk musim kemarau, menurut yang sudah berpengalaman dengan informasi dari para masyarakat, terutama nelayan, itu di dalam air laut itu kan diunik. Airnya itu naik ke permukaan, jadi sambil keluar ke permukaan air sambil mencari mangsa. Akhirnya nggak tahunya itu sampai ke dasar laut dan ke mana, ke pantai hanya tidak bisa kembali. Artinya ini putih terjebak karena Lautan Dangkal itu ya. Namun ironis, pengawasan yang lemah sehingga sirip ikan yang dilindungi ini telah dalam keadaan terpotong, meski akhirnya sirip berhasil dikembalikan oleh warga. Dari pengakuan warga sekitar, terdamparnya hiu tutul telah dua kali ini terjadi. Jika lemah dalam pengawasan, maka sirip hiu kerap jadi buruan untuk dicincang. Ya sering, sering ketemu warga ya? Ya sering. Tadi kan sempat ada sirip, ada yang ngambil. Tempat sering warga. Ya. Mobil mau masuk, mobil mau masuk. Mungkin ada manfaatnya mungkin. Saya kurang tahu juga. Itu kan dilarang. Iya. Kenapa warga mengambil? Ya itu kurang tahu saya. Mungkin ada itu, ada kegunaannya mungkin itu besar, sangat besar sekali. Jadi, warga itu memang berlomba-lomba untuk merebut sirip itu. Jadi, agar kecuma ya, cepat. Kan, kalau cepat aja. Iya. Warga total rayon tadi, Pak. Iya. Kalau misalnya sampai airnya naik, belum cepat. Ya itu. Makanya ini mau dinaikkan ini, Pak. Jadi, ya soalnya semakin sore, ombak itu semakin besar. Dari penyelidikan sementara, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah 16 Jumper, bobot hiu diperkirakan mencapai 1,7 ton. Dengan panjang 9 meter dan diameter oval tubuh mencapai 7 meter. Untuk menghindari air pasang, untuk sementara tubuh hiu tutul raksasa ini dikerangkeng dengan tali agar tidak kembali terbawa ke tengah laut. Petugas bergotong royong dengan warga membuat galian di lokasi terdamparnya hiu ini untuk kemudian menguburnya agar tidak menimbulkan penyakit dan bau busuk. Tim Liputan, News FTV Jumper, melaporkan.